Antrian pasien COVID-19 membeludak di rumah sakit darurat Wisma Atlet, terekam dan viral di media sosial. Antrian pasien di UGDRSD Wisma Atlet terjadi sejak Senin malam dengan penambahan hingga 2 kali lipat dari sehari sebelumnya. Kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta hingga hari Selasa kemarin tercatat sebanyak 17.444, naik sekitar 50 persen hanya dalam waktu seminggu. Dari 160 rumah sakit rujukan di DKI, tingkat keterisian juga meningkat pesat. Ruang ICU terisi hingga 71 persen dan ruang isolasi telah terisi hingga 78 persen. Presiden Joko Widodo pada Selasa kemarin telah memanggil Gubernur dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta membahas lonjakan penularan di ibu kota. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsyudi menyebut Presiden meminta Pemprov dan Forkopimda DKI Jakarta mengantisipasi kenaikan kasus termasuk terdeteksinya varian India di DKI. Nah disini Presiden meminta kepada masyarakat Jakarta ya seperti daerah-daerah yang padat itu harus cepat divaksin dan targetnya Pak Presiden juga minta kepada Jakarta untuk dapat 85 persen. Dua-dua Pak Presiden mengarahkan kepada kita ya perlu tindakan lapangan jadi kalau saya melihat Gubernur, kami, Pangdam, Kapolda itu harus banyak di lapangannya. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai kondisi pandemi COVID-19 di Jakarta saat ini sudah masuk dalam kondisi gendeng. Diki menyebut meningkatnya angka penularan COVID-19 di DKI Jakarta harus disikapi dengan bijak karena menandakan Pemprov DKI bisa menemukan kasus-kasus yang selama ini belum terselesaikan. Masih Jakarta memang sudah pas kalau disebut genting ya memang tepat ya karena apa? Karena tren peningkatan indikator awal ya dari satu pandemi atau wabah dimana disini kasus harian meningkatnya kemudian juga kita bisa melihat di sisi lain tingkat hunian rumah sakit juga meningkatnya. Dari nikator ini sudah bisa kita simpulkan bahwa memang ada potensi semakin seriusnya situasi tentu dengan tes positivity rate yang juga tinggi ya dan ini tentu harus di respon dengan bukan di sifat reaktif tapi respon yang harus tepat. Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta Pemprov DKI terus meningkatkan jumlah vaksinasi warga khususnya di wilayah padat penduduk. Kekebalan kelompok atau herd immunity DKI Jakarta ditarget tercapai pada bulan Agustus tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!